Terima kasih. Aku mau cari pendamping hidup, gak mau yang seperti papa. Aku mau cari pendamping hidup yang benar-benar sayang sama anak-anak, sayang istri, sayang keluarga. Tuhan, papa gak usah ngatuh rumah ke kita lagi. Kita udah gede. Kebetulan waktu itu kakak ya punya temen. Jadi kakak punya temen ini sering ke rumah. Jadi sering manggil kakak. Nah disitu saya melihat benar-benar seorang laki-laki yang menurut saya kok ganteng ya. Wow keren ya. Terus terlebih lagi pas cari tau kalau dia tuh seorang DJ. Wah langsung pikiran saya, ah DJ, DJ kan keren gitu loh. Kamu tuh keliatan cantik banget ya kalau Pak Seragang. Tapi gak lupa bobo aja ganti kan. Saya yang kayaknya akhirnya benar-benar jatuh cinta ke dia. Benar-benar kayak terbuai oleh perhatiannya dia, terbuai dengan perkataan-perkataannya dia, romantisnya dia ke saya. Dan akhirnya saya benar menyerahkan apa yang seharusnya saya pertahankan. Dan akhirnya disitulah saya menyerahkan semua seluruh milik saya ke dia. Mama, Intan minta uang dong. Mau jajan di warung sebelah. Saya merasa, benar-benar merasa mendapatkan kebebasan pada saat Papa sakit. Intan, Papamu kan lagi sakit. Mama juga belum gajian. Kalau Intan pengen jajan, Intan minta dulu ke warung sebelah ya. Ah, ini semua gara-gara Papa pake sakit segala. Nah itu aku ke warung. Padahal warungnya cuma sebelah rumah. Nah pada saat aku posisi baru mau sampai warung. Papa! Jangan tinggalin malah, Papa! Bangun, Papa! Papa! Bangun, Papa! Terus saya kayak rasa ketakutan. Saya lari. Agar dia, benar. Papa udah gak ada. Jadi disitu langsung benar-benar rasa bersalah. Ya ampun. Perasaan cuma berapa detik ya. Aku ke depan. Eh, Papa udah gak ada. Belum siap nih. Papa pergi. Belum siap. Masih belum berbuat. Belum memberikan yang terbaik kan buat Papa. Karena selama ini kan. Ada kalanya aku menganggap remeh Papa kan. Jadi selama ini saya baru sadar. Apa yang Papa perbuat itu keras kepada saya. Itu mungkin memang untuk kebaikan saya pribadi akhirnya. Namanya kehamilan kan pasti kalau seiring bejarannya waktu kan perut pasti membesar. Jadi aku takut gimana nih caranya ngasih tau ke Mama. Karena kondisi waktu itu Papa belum lama meninggal. Kalau aku kasih tau ke Mama. Ntar yang ada Mama kenapa-kenapa. Tapi akhirnya saya memberanikan diri. Nah. Ada yang dia mau ngomong. Saya tanya apa ngomongnya. Udah ngomong aja. Dia katakan bahwa dia terlambat. Ma Intan terlambat. Kayaknya Intan hamil. Kamu hamil Intan. Kamu tuh masih sekolah. Kamu tuh masih kecil. Waktu saya dengar itu saya langsung lemas. Langsung terduduk di tempat tidur. Saya nangis. Untuk jadi ibu aku juga sebenarnya belum siap karena usia aku kan. Karena aku juga masih mau sekolah. Tapi aku takut. Ya di situ pada saat itu aku cuma takut-takut dosa. Di situ akhirnya Mama memutuskan untuk mencari pacar aku. Oh. Oh jadi laki-laki harus gentle bro. Pernikian perubatan lalu sebenarnya ini bertanggung jawab. Pokoknya gue gak mau tau ya. Lalu harus nikahin adik gue. Letik loh. Jadi setelah saya menikah dengan dia. Dia pergi. Saya berharap ke depannya Intan saat dia gagal pada pernikahannya pertama. Saya selalu berdoa merindukan untuk dia kembali boleh mendapat pendamping yang lebih baik lagi ke depan. Eh, Mom Kiki. Benerlah Mom. Pria ini bernama Frankie. Dan biasanya dipanggil Kiki. Dia itu temen kakak saya. Karena perbedaan usia kami yang 11 tahun juga. Jadi saya memanggil dia Om-Om Kiki biasanya. Timbulah perasaan-perasaan yang rasa kagum. Kembali lagi kagum kepada sesosok pria yang mampu memberikan kenyamanan untuk aku. Tapi Tan, Kiki itu laki-laki yang gak bener. Mama tuh tau banget dia. Dia tuh banyak perempuannya. Bahkan sampai punya anak. Intan gak peduli, Mah. Intan cinta sama Om Kiki. Saya melarang Intan untuk dia berhubungan dekat dengan Kiki. Karena saya tahu latar belakangnya Kiki. Saya tahu pergaulannya Kiki. Namun karena Intan terus ngotot-ngot-ngotot ingin dengan Kiki. Dan mungkin dia lebih merasa nyaman ada di dekat Kiki. Saya sebagai orang tua merestui mereka untuk nikah. Kamu habis dipukul Kiki lagi ya? Dari dulu kan Mama udah bilang sama kamu. Dia itu laki-laki gak bener. Saya malu sama Mama. Karena waktu saya untuk memutuskan tinggal bareng Kiki ini kan. Saya ngotot. Jadi kalau misalnya akhirnya harus berpisah. Apa yang harus saya bilang gitu ke Mama. Jadi ada rasa malu. Saya banyak melakukan kekerasan pada dia. Dan saya tahu itu memang saat itu. Karena pengaruh saya masih kecanduan dengan narkoba. Jadi saya melakukan tindak kekerasan pada Intan. Untuk perasaan denam gak. Cuma perasaan kecewa. Kecewa gitu loh. Benci iya. Karena kan jadi apa yang aku harapkan kok gak sesuai gitu. Ingin mendapatkan pria yang lebih baik dari Papa. Tapi kok sama aja. Malah ditambah saat ini aku lagi hamil anaknya dia gitu loh. Waktu itu usianya sudah memang mau melahirkan. Tapi kok yang saya rasakan waktu itu berbeda. Karena kan sebelum-sebelumnya untuk mau melahirkan itu sakit. Memang sakit. Tapi ini kok kayaknya lebih dahsyat ya rasa sakitnya. Namun pas baby-nya keluar, Elivia-nya keluar. Di situ dia gak bernafas. Jadi Elivia langsung segera dirujuk ke salah satu rumah sakit di daerah Cibubur. Akhirnya dokter ketemu saya. Di saat hari pertama saya bawa ya malamnya. Bapak, anak bapak ini mau diberikan obat. Saya tidak tahu itu obat entah dia melalui infus atau melalui suntikan. Tapi ini obat ini ada risikonya bapak? Saya kan di bidan. Jadi Kiki ini telpon. Kiki telpon ngabarin kalau Elivia harus dilakukan tindakan seperti ini. Bagaimana katanya. Obat yang kami beri ini kalau anaknya nerima badannya. Dia akan bertahan dan dia akan sembuh berangsur-angsur. Tapi kalau dia gak bisa menerima. Itu pembuluh darahnya semua pecah. Dan akhirnya bisa meninggal gitu. Akibatnya bisa fatal. Dan disitu saya minta. Tuhan, Engkau sembuhkan anak saya ini ya. Engkau sembuhkan dia. Dan saya berjanji ya. Itu nasar saya. Saya berjanji. Saya akan benar-benar berubah total ya dalam kehidupan saya. Meninggalkan semua kebiasaan buruk saya. Dan saya akan mengikut Engkau dengan setia. Enten gak usah khawatir ya. Elivia pasti sembuh. Saya bersyukur punya mama yang selalu menguatkan saya. Mengajari saya. Tentinya untuk berdoa. Berserah kepada Tuhan. Setiap masalah yang ada. Pasti ada jalan keluarnya. Waktu itu saya teringat sebuah film. Dimana seorang pria. Dan pria itu bernama Yesus. Dia sungguh baik. Dimana dia menyatakan mujizatnya. Banyak orang-orang sakit disembuhkan. Dan saat itu. Kan saya berdoa. Benar-benar saya berdoa. Memang memohon. Sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Untuk menyatakan mujizatnya untuk anak saya. Elivia. Disitu saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu pasti ada. Iya pak. Elivia selamat pak. Yang saya rasakan kasih Tuhan Yesus yang begitu dahsyat di dalam kehidupan saya itu. Ketika saya dengar kabar kalau misalnya anak saya yang keempat Elivia. Berhasil melewati masa-masa kritisnya. Disitu saya benar-benar merasakan kasih Tuhan Yesus itu begitu sempurna. Dan saya juga percaya. Karena Tuhan Yesus juga saya belajar mengampuni. Saya dulu berpikir bahwa saya. Kurang ya kasih sayang dari seorang laki-laki. Dari seorang figur papa. Terus akhirnya saya. Kehidupan ini saya selalu haus akan kasih sayang laki-laki. Dan ternyata. Apa yang saya dapatkan itu. Selalu tidak sesuai dengan harapan. Selalu mengecewakan. Tetapi akhirnya saya menemukan kasih itu. Kasih itu saya dapatkan. Dari Tuhan Yesus Kristus. Ya puji Tuhan kehidupan sekarang saya. Terlebih keluarga saya. Itu seperti yang saya harapkan. Seperti yang saya idam-idamkan. Dimana kami boleh menjadi keluarga yang harmonis. Itu kasih dari Tuhan. Jadi benar-benar saya rasakan saat ini. Terlebih perubahan yang suami saya alami. Dan itu semua kasih dari Tuhan. Terlebih perubahan yang suami saya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.